Pemirsa puluhan orang tewas dalam serangan di kota Palma, Mozambik, Utara selama sepekan kemarin. Jurubicara Pasukan Pertahanan dan Keamanan mengatakan dari bulan itu termasuk 7 orang tewas ketika mobil mereka disergap saat mencoba melarikan diri. Jurubicara Pasukan Pertahanan dan Keamanan Mozambik, Omar Saranga, mengatakan kepada wartawan, ratusan baik penduduk lokal maupun asing telah diselamatkan dari kota yang terletak di dekat proyek gas senilai 60 miliar dolar. Provinsi Cabo Delgado, tempat kota Palma berada sejak 2017 menjadi sasaran pemberontakan Islam yang terkait dengan ISIS. Ratusan orang yang melarikan diri dari serangan yang dimulai pada Rabu 24 Maret itu tiba dengan perahu di kota Pelabuhan Pemba. Sejak sejak setilis kongeliduri siyeron sebagai kota encouraging Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!